Nama saya Kristina, tinggal di Jakarta. Pertama kali saya merasakan adanya keanehan pada mata saya sekitar 2 tahun lalu. Tiba-tiba saja pandangan menjadi buram dan bergelombang. Semula hanya berlangsung beberapa detik saja. Namun serangan serupa makin kerap terjadi dan berlangsung lebih lama. Saat serangan terjadi, kepala terasa sakit, perut mual, pusing, dan terasa limbung. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Karenanya saya kunjungi dokter mata untuk memeriksa mata saya. Namun dari beberapa kali kunjungan ke dokter yang berbeda, terakhir diketahui tekanan bola mata saya sampai 28. Tekanan bola mata yang normal itu di bawah 20. Hasil diagnosa dokter adalah glaucoma akut. Dan jika tidak diobati, akan mempengaruhi saraf mata hingga bisa menyebabkan kebukaan permanen. Untuk mengatasinya, dokter menyarankan saya melakukan tindakan laser peripheral iridotomy untuk mencegah atau mengontrol glaucoma. Laser itu dimaksudkan untuk membuat lubang kecil yang memungkinkan cairan mengalir dari belakang iris dan keluar melalui sudut drainase. Saran dokter untuk menggunakan laser demi mengobati mata saya sebenarnya sudah disampaikan sejak Maret 2018 yang lalu. Namun saya belum yakin untuk melakukannya. Ternyata kemudian kondisi mata saya kian memburuk, bahkan pernah terjadi peradangan mata dalam 2 bulan berturut-turut. Sialnya, biaya pengobatan radang atau iritasi mata ternyata cukup tinggi. Pilihannya adalah, apakah saya tetap bertahan dengan serangan radang mata yang terus-menerus, mendadak serangan pandangan buram yang mendadak, atau melakukan laser iridotomy. Minimnya penjelasan dokter mata tentang efek laser iridotomy membuat saya tidak begitu yakin untuk melakukannya. Seorang kawan menyarankan saya untuk membuka link website www.dokter.my untuk mendapatkan second opinion. Dari situlah, saya mendapatkan informasi secara detail dan gratis mengenai kondisi mata saya dan mereka mereferensikan saya untuk berkunjung atau berobat ke KPJ Kucing Spesialis Hospital. Maka berangkatlah saya ke Kucing dan bertemu dengan dokter spesialis mata dengan dokter Mahadir Al-Hadi Sulaiman. Hasil diagnosa dokter Mahadir ternyata sama dengan dokter di Indonesia. Namun, dokter Mahadir bisa menjelaskan lebih rinci dampak seandainya saya tidak melakukan laser iridotomy maupun pasca operasi laser iridotomy yang dimana hal itu tidak saya dapatkan dari dokter di Indonesia. Hal itulah yang menguatkan saya melakukan laser iridotomy bersama dokter Mahadir setelah saya menanggung kebimbangan selama berbulan-bulan. Dokter Mahadir menerangkan, setelah laser iridotomy, pandangan kedua mata saya akan mengalami blur. Karena itu, saya harus istirahat setelah melakukan laser. Setelah itu, saya melakukan beberapa kali kontrol dengan dokter Mahadir sebelum dokter memberikan saya obat tetes mata yang harus dipakai secara rutin setiap hari. Setelah laser iridotomy, kondisi mata saya jadi membaik. Saya tidak lagi mengalami serangan mata yang akut seperti pandangan buram, mual, kepala pusing, dan limbung. Untuk tetap menjaga mata saya agar tetap stabil, saya harus melakukan pengecekan atau kontrol mata dengan dokter mata secara berkala. Layanan dari dokter.my yang mempermudah pengobatan saya di Kucing. Dari sebelum saya berangkat, selama pengobatan, dan setelah pengobatan, semuanya sangat membantu dan memuaskan. Atas semua ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama dokter.my yang telah membantu selama perjalanan medis ini, sampai saya mendapat kesembuhan mata seperti sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.